bertempat di awal LPNPP Universitas Hassanudin pada selesai 4 Oktober 2024 kemarin. Kegiatan medical check-up ini dinakaikan dalam pertemuan bulanan Dharma Wanita Persatuan Universitas Hassanudin. Kegiatan dibuka oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan UNHAS Dr. Hartati Tamtija Melodi Jompa STMSI yang menegaskan pentingnya medical check-up sebagai upaya menjaga penyakit dan menjaga kesehatan di tengah kegiatan yang padat. Pada kegiatan medical check-up ini, seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan UNHAS mengikuti dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lab dan pemeriksaan visi. Bagi anggota yang ingin mengikuti pemeriksaan, diharuskan untuk memindah fasilitas kesehatan atau faskes ke klinik FKUNHAS. Direktur Sumber Daya Manusia UNHAS, Prof. Dr. Idar Mapangwara, SPPD-SPJPK, yang juga merupakan narasumber perkegiatan ini, menjelaskan bahwa medical check-up merupakan langkah penting untuk menjaga perkembangan penyakit dan menunda komplikasi. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, kesehatan lebih terjaga dan percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketua Dharma Wanita Persatuan UNHAS, Dr. Hartati Tamte Jamuladijompa, STMSI, juga menambahkan bahwa selain pemeriksaan fisik dan laboratorium, kegiatan ini juga menekankan pentingnya kesadaran diri akan kesehatan. Saya kira ini penting sekali ya program UNHAS sehat yang diinikan, komitmen sebagai bagian dari komitmen pimpinan untuk membuat sehat semua baik, bukan hanya pada loss and tending, tapi juga istri ke dalam hal ini adalah DWP UNHAS. Memang ibu-ibu harus juga sehat, karena kalau ibunya yang sakit, ya bagaimana? Semua, tentu bapak-bapak tidak susah untuk bekerja dengan baik ya, saya kira seperti itu. Ibu-ibu juga sangat apresiasi, sangat senang hari ini. Mereka bisa medical check-up sepertinya secara gratis ya, seperti hari ini. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Farida Patitingi, SHM Home. Di akhir kegiatan, ia menyampaikan harapan agar para akuta DWP UNHAS dapat lebih memperhatikan kesehatan jangka panjang dan menjalankan medical check-up secara rutin, yang nantinya akan menjadi data tracking untuk para DWP UNHAS. Jadi, kegiatan pada kesempatan ini memang sangat bagus. Di acara bulanan, darmonita ini juga sekaligus kita manfaatkan untuk melakukan medical check-up. Mudah-mudahan hasilnya bagus, insya Allah. Dan itu akan menjadi data, dan kita akan tracking setiap periode. Jadi, kita melakukan medical check-up dua kali dalam satu tahun. Dan itu menjadi data kita untuk terus kita lakukan intervensi terhadap beberapa penyakit-penyakit potensi penyakit yang ada seperti obesitas gitu ya. Kemudian kolesterol, DM, jantung, gitu itu ada. Bahkan kita sudah membentuk pokja khusus. Pokja khusus untuk mengintervensi ya. Mengintervensi termasuk memberikan makanan-makanan yang, merekomendasikan makanan yang bagus. Atau pola hidup sehat lah. Kegiatan medical check-up Dharma Wanita Persetor Unhas ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi para anggota. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap anggota lebih proaktif, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan menjaga kesehatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan pembagian door price. Ada Putri Raja, Andriya Rin Karina, Unhas TV.